Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat teman-teman semua ya Dan tetap ya kan kawan doa terbaik buat kita semua Semoga kita diberi umur panjang rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan Semoga teman-teman di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Dan saya ucapkan selamat hari raya idul adha Bagi teman-teman yang mungkin sedang dalam melakukan korban ya Atau ingin berkorban teman-teman ya Semoga besok diberi kelancaran Kalau untuk Muhammadiyah hari ini tadi kayaknya korbannya teman-teman ya Nah dan buat rekan-rekan semua yang penting Satu jangan sampai korban perasaan Itu aja ya Oke Jadi tetap secanggir kopi harus selalu ada teman-teman Buat menemani malam hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana disini trending topic ya teman-teman ya Trending ya di coin market cap Ini sudah sejak beberapa hari PP ini trending terus ya PP disini ada keke ya Atau kick Terus nomor tiga ada bitcoin Kalau PP ini memang beberapa hari terakhir ini trending terus Nah jadi disini sebenarnya ada Kabar ya Ada kabar nih teman-teman ya Angin segar lah buat para komunitas atau arminya PP coin Oke jadi ada angin segar Apa angin segarnya ya kita lihat dulu untuk PP nya ya teman-teman Untuk persentasi harga sebenarnya untuk PP ini cenderung koreksi ya Setelah dia naik lumayan signifikan untuk beberapa waktu yang lalu Ini hal wajar ya setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi Dia mengalami koreksi kembali Oke karena tentunya udah ada yang taking profit Nah jadi disini kalau kita lihat Untuk market cap turun 6 persenan teman-teman Untuk volume juga turun 19 persen Cuman di tengah penurunan seperti ini teman-teman Ternyata oh ternyata Ada kabar yang cukup mengejutkan Ya untuk PP Apa itu langsung saja kita bahas Nah jadi dikutip dari YouTube ya teman-teman Hampir 2 triliun PP ditarik dari Binance Apa yang terjadi Oke kalian tahu sendiri ya Ketika ada penarikan aset dari suatu entitas pertukaran Atau suatu platform pertukaran Contohnya kayak Sentralisasi exchange Binance Coinbase Kraken Terus ada Max Global Intinya banyak lah exchange pertukaran teman-teman Kalian tahu ketika ada aset yang keluar dari situ Tandanya apa Tandanya disini akan ada penahanan yang mungkin cukup lama Ya seperti itu Mungkin akan ditahan dalam kurun waktu tertentu Atau mereka ngeluarin dari suatu pertukaran ini Untuk menyimpan secara Bisa dikatakan Menyimpan sampai rank harga yang mereka tentukan Menurut mereka mungkin untuk jangka panjang nih ya Untuk butuh waktu yang cukup lama nih Untuk menyentuh harga sekian Maka dari itu dikeluarin dulu lah ya Dari suatu platform pertukaran Ini kabar bagus juga teman-teman Karena disini lebih Kita bahas lebih jauh Disini ada yang lebih menarik lagi Oke Jadi token PP dalam jumlah besar Telah meninggalkan bursa Yang memungkinkan memicu kelanjutan rally Ya amin Buat komunitas PP Semoga PP rally ya teman-teman ya Nah Jadi disini teman-teman Kalau kita lihat bersama ya Dalam peristiwa yang mengejutkan Seekor Paus telah melakukan penarikan kolosal Sebesar 1,93 triliun token PP Setara dengan 3 juta US dollar teman-teman Dan disini ditarik dari platform Binance Hanya dalam 11 jam yang lalu Nah Tindak tak terduga ini Telah menyebabkan spekulasi dan intrik Dalam komunitas cryptocurrency Menariknya Nah ini yang menarik teman-teman ya Menariknya sebelum akuisi si PP besar-besaran ini Paus yang melakukan pemindahan dari Binance ke cloud walletnya Atau ke alamat wallet pribadi Entah mereka mindahin di mana gitu ya kan Intinya di luar platform pertukaran Ini menariknya Paus ini teman-teman Melepas sekitar 97 ribu token link Atau bisa dikatakan menjual lah ya Menjual 97,7 ribu token link Dan 9.883 koin BNB mereka Menyebabkan kerugian sekitar 342 ribu dalam prosesnya Nah ini menunjukkan bahwa Investor dengan sengaja menukar posisi ini Untuk menumpuk token PP Oke ya Jadi Sangat-sangat menarik Paus ini menjual 97 ribuan link 9.883 koin BNB Ini Dituker Atau dibelikan PP Lalu dikeluarkan dari platform pertukaran Teman-teman ya Ya seperti itu Ingat PP ini belum ada proyeknya teman-teman PP ini belum ada utilitasnya Mau dibawa kemana ini PP Kayak gitu teman-teman ya Jadi Kalau menurut saya pribadi ya Kalau menurut saya pribadi Jangan terlalu banyak dulu kita Masukin dana kita ke PP Ya ini saran saja Kalau mau masukin ya gak apa-apa gitu teman-teman Kenapa? Karena dia belum ada Arah tujuannya mau dibawa kemana Tapi Ya paling gak kita punya sedikit gitu teman-teman Untuk antisipasi ada lonjakan harga Ya Siapa tahu nanti dia ngikutin jejak Siba Maksudnya gimana? Dulu Siba juga gak ada proyeknya Mau dibawa kemana gitu ya kan Dulu Siba juga masih Seperti ini Hanya sekedar token hiburan Hanya sekedar token mainan Tapi lama-kelamaan Ada progresnya Ya Kalau terus dibuat seperti ini Hanya buat hey fun aja Seneng-seneng aja Tanpa ada utilitas Tanpa ada use case Maka ini akan mudah ditinggalkan Nah seperti itu Jadi Secara lambat laut Siapa tahu nanti PP ini akan Ngeluarin Proyek-proyek Utilitas-utilitas Untuk mendukung Umur PP Agar bertahan Lama Gitu teman-teman ya Ketika sudah mulai ada Utilitas Ada Use case Ya tidak menutup kemungkinan Disini akan Membuat para investor itu Lebih tenang Nah seperti itu Kenapa saya menyarankan Jangan terlalu banyak Dulu kita masuk ke PP Misal kalian Target nih 50 dolar Yaudah 50 dolar itu Jangan ditambah-tambah Target kalian awal 50 dolar Yaudah itu Target kalian 100 dolar Yaudah itu Maksimal di 100 dolar Kalau saya teman-teman ya Maksimal Kalau saya pribadi Seperti itu Ya tapi Kembali lagi Kalau kalian memang Benar-benar yakin Terhadap PP Untuk masuk lebih banyak Ya tidak apa-apa Karena disini mulai Terlihat nih Paus-paus Mulai akumulasi PP kembali Itu teman-teman ya Semoga ini menjadi Kabar baik Angin segar Buat para komunitas PP Nah Jadi perilaku menarik ini Dapat dilihat Mengingat Situasi pasar yang kacau Di sekitar token PP Setelah mencapai titik tertinggi Sepanjang masa Mem token berada Di bawah tekanan jual Yang signifikan Menyebabkan Barganya anjlok Secara signifikan Namun Token tersebut Baru-baru ini Mengalami lonjakan yang Lonjakan daya beli Pulih hingga 70% Dari dasar Lokalnya Nah pembelian besar-besaran Paus Dan hak asu token PP Selanjutnya menunjukkan potensi Strategis investasi Jangka panjang Tampaknya investor Mengambil Keuntungan dari harga Token yang rendah Untuk membeli Sejumlah besar Di bagian bawah Berniat untuk menahan Sendiri token ini Langkah ini Menyiaratkan Kepercayaan pada Kinerja PP Di masa depan Dan Kemauan Untuk mengatasi Volatilitas pasar Saat Nah ini ya teman-teman Yang menariknya Paus mulai Masuk terhadap PP Kembali teman-teman Yang menurut Paus Ini adalah Harga dasar Daripada PP Terkadang kita juga Gini teman-teman ya Terkadang kita Menginginkan harga Murah Tapi ketika harga murah Kita cenderung Apa Takut gitu Untuk masuk Teman-teman Takut untuk masuk Ya kan Tapi anehnya Ketika harga itu Sudah mulai recover Sudah mulai naik Ya kan Itu kita malah Bondong-bondong Berani buat masuk Gitu Sebenarnya Itu saya pun Pernah ngalamin Seperti itu teman-teman Pernah ngalamin Kenapa saya bilang Seperti ini Karena saya pernah ngalamin Saya berharap ya Harga Suatu aset Yang saya insert Itu turun Dan ketika itu Bener-bener turun Teman-teman Udah dapet nih Ketika harga sekian Saya mau masuk Ketika sudah nyentuh Harga sekian Saya takut untuk masuk Tapi ketika itu Sudah recover Mulai naik lagi Malah saya berani Buat masuk Jadi itulah ya Pelajaran yang saya dapet Ya Ketika kita Berharap harga murah Kita gak boleh takut Untuk masuk Sebenarnya seperti itu Teman-teman Jangan kebalik ya Oke Jadi ini dulu Sedikit informasi tentang PP Semoga membantu Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati